Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara menggabungkan modem stick ini ya Huawei plus volt BL-400 untuk kegiatan live streaming kita biar live streaming kita semakin stabil dia bagaimana tutorialnya simak video ini sampai selesai pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak tinggalkan video-video terbaru dari saya Oke langsung saja ya teman-teman kita masuk ke tutorialnya yang perlu kita siapkan yaitu modem stick kemudian modem volt BL-400 terus dan kita membutuhkan mikrotik ya di sini saya menggunakan mikrotik BR750 BR3 gimana dia ada port USB-nya dan support modem stick ini nanti tinggal kita tancap seperti ini kemudian kita harus setting ya teman-teman mikrotik ini sebagai load balance atau PVC jadi kita bisa manfaatkan nanti modem Huawei plus modem BL-400 itu bisa satu plus satu sama dengan dua gitu ya itu ada settingnya nanti teman-teman bisa cek aja gimana caranya membuat settingan mikrotik seperti itu banyak sekali dibahas di internet Oke teman-teman saya butuh lan ya ini saya akan pasangnya ya untuk settingan mikrotik ini itu sudah kita setting bisa untuk tiga ISP jadi ISP dari modem kemudian modem port port satu ISP misalnya dari ini home atau yang lain tapi di sini saya hanya pakai dua aja jadi untuk yang ke laptop itu sudah saya sudah setting untuk port 345 akan pasang ke sini kemudian untuk port modem port BR400 kita masukkan ke ether02 ya atau ether2 ya sudah saya setting di situ kemudian kabelannya tinggal kita tancapkan ke PO ya tinggal kita tancapkan mikrotiknya ya prosesnya lah mikrotiknya teman-teman yang untuk nyetting mikrotik itu butuh winbox ya teman-teman jadi kita harus setting melalui winbox dan disini saya akan login ke winbox Oke kita buka mikrotik ya teman-teman selanjutnya kita buka interface ya posisi disini ISP1 mati ya tidak resable ya kita ikh saja kemudian disini ini yang resable yaitu LTE plus ISP2 yaitu dari modem plus modem port ya kita akan test speed mulai dari modem port dulu ya saya untuk LTE saya akan matikan ya disini posisinya mati ini saya akan test speed ya ini hanya nyala modem port aja saya akan test ya modem port kita dapat sekiannya dengan kita dapat sinyal 4 ya Oke ini hanya modem port itu download 5 bps uploadnya 3,6 bps ya kemudian kita akan coba LTE-nya ya teman-teman kita matikan dulu yang port tinggal klik ether2 kemudian kita klik tanda silang ini kemudian kita akan nyalakan yang ether LTE-nya atau di LTE kita checklist ya kita pastikan LTE-nya nyala dulu kita masuk ke LTE 192-168-8-tt-1 ya ini posisinya masih disconnect saya akan konekkan ya disini sudah connected ya jadi disini sudah ada datanya one connected ya saya akan reload di testnya kemudian saya akan go test ini ganti hanya modem stick aja yang ngasih internet ya ya modem ini itu kita bisa dapat kecepatan 23 mbps kemungkinan yang bayu itu sudah kena cook ya ya kita dapatnya gini ya teman-teman kalau menggunakan modem stick sama-sama telekomselnya tapi ini yang simpati ini yang bayu yang di stick itu simpati kalau yang di fast media itu bayu ya oke ini posisinya hanya modem stick ya teman-teman cek di sini ya ether2 mati kemudian kita akan coba nyalakan dua-duanya dan akan mendapatkan kecepatan berapa ya di sini 21 tadi yang voltnya sekitar empat ya saya akan nyalakan ya di sini posisinya sudah online dua-duanya modem volt maupun di modem stick sudah nyala dia posisinya modem stick aja itu 21 tadi dia sekarang bisa nambah ketambahan di modem volt 25 ya kita akan go ya kita cek ini sudah load balance PVC harusnya dapatnya 21 plus 5 tapi biasanya bisa beda ya ya itu 20 nambah lagi ya 23 24 25 nah jadi tadi 21 ya dia sekarang bisa nambah ketambahan punyanya port ya ya 25 sekarang ya posisinya sekarang bisa kita dapat 13 14-an kita dapat 13 ini sudah dua-duanya ya teman-teman antara modem volt force modem stick sudah memberikan akses internet oke mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini menambah wawasan buat teman-teman biar teman-teman lebih lancar saat live streaming di lapangan khususnya ini kita saat handle acara yang agak sulit gitu ya untuk menarik kabel dari ini home atau yang lain ini sangat kita rekomendasikan yaitu menggunakan lebih dari satu ESP modem ya ini bisa modem volt modem stick ataupun orbit gitu sebelum saya di pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng sampai jumpa di tutorial selanjutnya saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati